Ya perkenalkan, nama saya Deswin Fakih dan saya dari BNN. Sangat bangga saya bisa hadir di sini, karena apa? Karena menurut survei dari Kompas, prestasi menonjol dari Polri 43,7% dari penangkapan pengedar tepuk tangan untuk Polri. Kenapa saya bangga? Karena polisi dan personil BNN ya sama. Harus tegas, keras, disiplin. Makanya saya kalau ditanya, Win, kok kan orang BNN, kok suka musik apa sih? Woy, BNN coy. Dangdut. Gak ada masalah dong. Cuman permasalahannya anggota BNN yang suka dangdut adalah ketika datang ke konser dangdut, ada oknum-oknum penonton yang sebelum datang minum alkohol dulu. Narkoba dulu, ini reseh pak, ganggu. Kayak kemarin tuh pas saya lihat, ya Allah dia buka baju naik ke atas pundak terus dikibar-kibar pak. Gak masalah, masalahnya pundak biduannya. Bang turun bang, turun bang. Ya Allah, saya tuh senang banget sama yang namanya dangdut. Cuman ya Allah saya sedih banget karena ada anak dari Raja Dangdut yang ketangkep narkoba. Tau ya, Ridoromi. Dia ditanya kenapa pake narkoba, alasannya beban pekerjaan. Menurut saya ini cuman alibi. Masalahnya banyak musisi-musisi dangdut yang beban pekerjaannya lebih berat, tapi gak pake narkoba. Contoh siapa? Duo Serigala. Kurang berat apa ya beban yang mereka pikul pak? Udah gitu yang kanan dan kiri saling bersinergi. Gak pernah salah koordinasi. Gak pernah ada yang goyang dribble. Abangku sayang, gak pulang-pulang. Yang kanan di dribble, yang kiri di juggling. Gak ada. Cybercrime. Banyak transaksi narkoba melalui online. Terakhir apa? Tembakau Gorila. Ada ketangkep tembakau Gorila. Ini untuk yang gak tau ya, saya kasih tau tembakau Gorila itu adalah tembakau yang ketika dihisap, kalian akan merasakan sensasi ketindis Gorila. Serius. Sensasi ketindis Gorila. Pertanyaannya, seberapa pengen sih kok ketindis Gorila? Kalau pengen ketindis Gorila, gak usah ngisap gitu, Wan. Datang ke kebun binatang, masukkan dengan Gorila telinganya lo sentil. Kecuali pas lo sentil. Hei, diem nih. Hei, ternyata Gorilanya lagi ngisap tembakau Gorila. Iya gitu, dan saya di BNN nih, ya Allah saya ini masih honorer, Pak. Iya, masih honorer, gak apa-apa gitu. Tapi saya ngerasa semenjak masuk suci, saya itu bisa agak sukses. Tepuk tangan untuk Suci Kompas TV dong, gokil. Saya ngerasa bisa sukses. Tapi di mata orang tua saya itu gak sukses, Pak. Di mata orang tua saya itu kalau misalkan sukses itu harus jadi PNS. Sukses, PNS, sukses, PNS. Ya Allah, aku tuh sampai dibanding-bandingin sama pasukan Kinain, Pak. Iya, di rumah itu tuh. Kalau ya tuh, anjing aja dapat tunjangan tuh. Digituin. Ya Allah sedih banget. Maksud saya, kenapa? Kenapa mesti jadi PNS? Iya gak sih? Padahal ketika kita meninggal, yang ditimbang tuh amal baik, amal buruk. Bukan apa pekerjaanmu. Bener gak? Gak pernah kejadian, gak pernah kejadian ketika kita meninggal. Nih, ditanya sama malaikat. Pekerjaanmu apa? Pala dinas. Waduh, yaudah Pak masuk surga, Pak. Enggak ada. Tiba-tiba di belakangnya ada ibu-ibu. Pekerjaan ibu apa? Saya jual es di terminal. Ya Allah. Ibu training 3 bulan di neraka, Bu. Neraka panas, pasti banyak yang ngaus, Bu. Dan kena enaknya kerja di band ini. Kenapa teman-teman? Enaknya kerja di band ini saya tahu jadi macam-macam modus operandi. Wih, jenis-jenis macam-macam Tuhan yang aneh. Dan parahnya lagi, saya ini dari Tarakan, Kelimantan Utara ya. Itu, ya Allah. Oh, itu ada orang pakai sabu-sabu. Live Facebook. Ini kan memudahkan kerja BNN ya. Kami tinggal komen, otw coy. Live Facebook. Macam-macam, Pak. Ada lagi ya. Bakso pakai ganja, Pak. Bakso kuahnya pakai ganja. Apa lagi? Bronis ganja. Nih, jangan-jangan nih. Sebentar lagi bulan puasa tajil. Oh, lo kolak ganja, Pak. Ada keluarga buka puasa selamat berbuka, Pak. Anaknya ngadu-ngadu kolak enak, Pak. Ya, elah kolak ganja. Ada lagi tuh, bronis ganja. Ini bronis ganja nih. Mungkin ini akan jadi satu-satunya traksasi ganja yang tidak akan keren, Pak. Ada barang gak? Biasa, bronis ganja. Butuh berapa ya? Empat loyang. Memasukkan hal yang tidak pantas dimasukkan gitu. Gak cocok. Gak pantas, gak cocok. Itu ya. Itu kayak kalian ngeliat Mario Teguh hadir di acaranya Mama Dede. Mamaku yang super. Curhat dong. Sok atuh. Iya, aneh-aneh banget. Dan bahkan ya saya ini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Di sana itu yang paling populer itu adalah sabu-sabu. Populer banget sabu-sabu. Bahkan saking populernya sabu-sabu itu tiket masuk lapas udah sold out, Pak. Udah sold out, sudah penuh. Ini saya kasih tau ya, faktanya kapasitas dari lapas itu 200. Isinya seribu. Selonjoran aja sip-sipan, Pak. Iya, ya Allah di sel itu, di sel itu sel kecil. Isinya 36 orang dempet-dempetan. Mau lewat aja susah. Di belakang kebelet. Begitu keluar udah kena kencing batu, Pak. Susah banget, Pak Petan. Dan parahnya, faktanya adalah 70% dari lapas Tarakan isinya adalah kasus narkoba. Mulai dari bandar besar sampai pengguna kecil. Yang ketakutan saya cuma satu. Cuma dua. Yang pertama, ketika mereka digabung, si pengguna kecil ketika keluar akan jadi pengedar, Pak. Akan jadi naik level. Yang kedua, aku takutnya di dalam sel akan terjadi diskriminasi, Pak. Ini contoh ya, ada tahanan baru datang. Ditahan sama bandar besar, dong. Eh, eh, stop, stop. Siapa namamu? Apa kasusmu? Nama saya Aco, Bang. Sabu-sabu, Bang. Berapa beratnya? Dua gram, Bang. Cupu. Kertas HPS aja 80 gram, Cok. Gue 20 kilo. Dua gram di rumah gue cuma buat licinin papan karambol. Terima kasih, saya Desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.